assalamualaikum balik lagi di channel saya kali ini saya akan melakukan penggantian roller di motor mia sporty ya tapi kali ini saya tidak ganti menggunakan roller racingan ya tapi pakai roller original ya original punya mio sporty yaitu dengan berat 10,5 gram ya dengan bahan kuningan lapis jenis apa ini teflon ya ini kenapa saya ganti bukan karena lollarnya yang rusak ya tapi ya pengen aja sekarang langsung buka aja ini menggunakan shock ukuran kunci 17 ya seperti biasa cara membukanya saya itu ya dengan diganjal mau beli tracker ini nggak jadi terus nggak tahu kenapa posisikan seperti ini ya lalu buka saja Oh ya terakhir ganti ini masih pakai roller punya X ride ya yang 8 gram ini sudah saya pakai sekitar enam bulanan lah kurang lebih mungkin ada ya sekitar segitulah ya cukup lama memang enggak nyampe setahun sih kita lihat kondisinya bagaimana ya lollernya apakah sudah terjadi keausan atau tidak ini ringnya nggak boleh hilang ya atau lupa pasang tapi ada beberapa juga sih orang yang nggak pakai ring ini sengaja dicopot bisa dilihat ini roller X red nya terlihat masih bulat belum ada ada peang-peang atau keausan hanya goresan tipis dan hanya kotor saja bisa dilihat untuk rumah lollernya juga belum terjadi keausan yang parah ya walaupun sih harusnya ini udah harus ganti sebenarnya oke sebelum pasang roller orinya saya mau cek dulu ini apa namanya eh starter kluts ya atau kluts starternya ini dilepas aja ini kadang-kadang susah nih ini congkel dulu aja pakai obeng sekarang saya mau buka dulu ini lollernya ya 10,5 gram nih udah lama nggak pakai ini loller yang 10,5 dan 8 gram kalau ditimbang pakai tangan sih nggak begitu terasa ya bedanya mirip harus pakai timbangan digital biar akurat kalau mau tahu berat yang sesungguhnya sebelum pasang loller saya mau ganti grisnya dulu untuk puli depan ya ini pakai yang primary ya grisnya kalau yang gris secondary ini yang warna kuning ini untuk puli belakang ya untuk pemakaiannya sih ambil grisnya itu secukupnya saja taruh di bagian sini sebelumnya ini dibersihkan dulu ya jangan lupa untuk bosnya boleh dikasih olesan tipis saja nggak usah banyak-banyak tidak dikasih pun nggak apa-apa sih sebenarnya karena nanti juga kan ke lumasin sendiri langsung masukin aja bosnya langsung saja pasangkan lorel eh kok susah ya nyebut lolar itu rollernya ya maksud saya sekarang pasang tutup rumah rollernya dan rangkai kembali ini sepinya masih layak pakai meski ada gausan kan soalnya ini kalau udah aus banget suka bunyi berisik ya tektek tektek gitu oh ya ini starter klutnya juga saya mau kasih lumas dikit ya di bagian pelor pelornya terutama ini sudah saya bersihkan juga ini tadi ini penting banget karena harus dirawat ya jangan lupa dilap kembali jangan sampai licinnya ini apa tangannya kalau bekas gris kan suka nempel kemana-mana jadi harus steril harus bersih Oke langsung pasang dan rangkai kembali ya cara masukin stacer kulitnya ini harus sambil di tekan dengan sedikit diputar ke arah kiri ya berlawanan arah jarum jam agar ngeklop dan memang harus presisi banget ya harus sampai jangan sampai cuma pasang dorong doang gitu kan harus sampai celek gitu permukaan ini juga harus dilap ya nggak boleh ada gris nempel karena bisa slip fibelnya sambil dipegangin tutup rumah rollernya nih sambil dimasukkan seperti ini agar ya menjaga rollernya supaya tidak berantakan ya di dalam tekan sampai mentok aja jangan lupa ringnya dipasang kembali ya pasang juga kipas pulinya lalu pasang ring bintangnya lalu pinion Kickstarter nya juga dipasang pasang ringnya dan pasang murnya kembali ya lalu kencangkan kalau tadi saya bukakan ganjalnya di sebelah atas nah kalau mau ngecemin ganjalnya di bagian bawah ya diposisikan seperti ini dan kencangannya harus cukup kuat ya ya tapi secukupnya aja jangan terlalu berlebihan nanti bisa merusak berat mur atau krekasnya oke sudah selesai ganti rollernya tinggal tutup lagi saja baksi pitnya ini saya mau bersih-bersih dulu dan sekarang saya langsung coba tes ride ya ini bentaran aja nggak lama-lama untuk merasakan bagaimana sensasinya ini roller original soalnya udah banget udah lama banget nggak pakai nih tapi yang saya rasakan kok nyaman banget ya udah lama kali ya terutama di RPM menengah sih ini rasanya ngisi banget pokoknya tapi ya harus mesin sehat ya terutama Oke saya juga belum tes lagi top speednya ini nanti ajalah ya lain kali tapi udah bisa ketebak sih paling mentok di 110 hanya saja untuk mencapai top speed jadi lebih cepat dibanding pakai roller yang ringan ya tapi akselerasinya cukup lumayan sih oke jadi itu saja pada kesempatan kali ini terima kasih yang udah nontonin jangan lupa like and subscribe assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum